Intro Malaysia buktikan lebih baik dari timnas Indonesia usai tragedi piala AFF Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Intro Harimau Malaya benar-benar ingin bangkit dan berubah Setelah tampil mengecewakan di piala AFF 2020 Ketika itu, sekuat negeri jiran tersebut dihajar timnas Indonesia 4-1 Dalam laga terakhir grup B yang menentukan tempat ke semifinal Timnas Malaysia akhirnya angkat koper Sedangkan sekuat Garuda melaju hingga menjadi runner-up piala AFF setelah ditekuk Thailand dengan agregat 6-2 Harimau Malaya ingin memperlihatkan sesuatu kepada seluruh Asia Tenggara Termasuk Indonesia Melalui uji coba tiga negara Malaysia akan menjajal Filipina Rabu 23 Maret 2022 Di susul Singapura tiga hari kemudian Kedua uji coba di negeri Singapura itu merupakan bagian dari Viva Masjid Yang bermanfaat untuk perbaikan peringkat Saya pelincah Harimau Malaya Muhammad Faisal Abdul Menegaskan keputusan pangon menantang Filipina dan Singapura sangat penting Itu menjadi persiapan bagus menuju kualifikasi piala Asia 2023 pada Juni nanti Jika dalam dua uji coba ini tak bisa membuktikan kami tim terbaik Bagaimana mau bertarung di kualifikasi piala Asia Ucap Faisal Sebagaimana diketahui Super Bowl ID dari kantor berita Malaysia bernama pemain Teranganu FC Itu mengingatkan tim Mas Malaysia akan menghadapi Bahrain, Turmakistan dan Bangladesh di grup E Kualifikasi piala Asia 2023 Dia menilai ketiga tim itu lebih bagus dari Filipina dan Singapura Jadi kalau melawan Singapura dan Filipina saja kita gagal Bagaimana dikualifikasi nanti Ucap Faisal Dari sisi ranking Viva, Singapura kurang lebih sejajar Indonesia Sedangkan Filipina jauh lebih tinggi Sementara itu Faisal sepakat dengan pernyataan Kim Pangon Bahwa para pemain Malaysia sebenarnya bagus Tetapi kurang percaya diri Rata-rata pemain Harimau Malaya memiliki kehebatan dan kegigihan Untuk menyaingi tim lain Namun tak punya semangat bermain sebagai satu squad yang gitu Sekarang dengan hadirnya Kim Pangon Kami dapat tampil sebagai pasukan yang lebih baik Lebih mantap perubahan akan terjadi dan corak permainan berubah Kami akan lebih agresif tegasnya Selepas menjajal Filipina dan Singapura Kim Pangon Malaysia akan menuntaskan uji coba di Singapura Dengan bertemu klub setempat Albi Rex Nikita FC Pada 28 Maret nanti